Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung, Raya Malam. Pemirsa seorang penyandang disabilitas menciptakan sebuah terobosan baru dengan membuka pelayanan pijat ekstrim menggunakan benda-benda tak lazim seperti golok dan pahat. Meski diyakini ampuh untuk mengobati pasien, ampuh tentunya dibutuhkan nyali besar untuk mencoba pengobatan alternatif yang satu ini. Apa yang terbayang di benak Anda jika mendengar kata golok dan pahat? Benda-benda ini lazimnya digunakan untuk peralatan kerja, namun lain halnya dengan yang dilakukan Deki Ardiansyah. Penyandang disabilitas asal Bandung ini menggunakan golok dan pahat sebagai salah satu metode terapi untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Dengan keterbatasan penglihatan, Deki yang merupakan penyandang low vision ini begitu tenangnya mengayunkan golok tajam ke titik-titik sarap pasiennya di bagian leher, punggung, dan pinggul. Semakin tajam, semakin baik golok tersebut digunakan untuk terapi. Tidak hanya golok, untuk penyakit berat seperti kanker, jantung, dan patah tulang, ia menggunakan pahat sebagai salah satu metode terapinya. Besi baja berukuran 15-20 cm itu dipukul dengan menggunakan dan menggunakan palu ke tubuh pasiennya. Menurut Deki, terapi dengan menggunakan benda-benda ekstrim sudah dilakoninya selama 10 tahun terakhir. Ia mengaku mempelajari terapi ini selama 5 tahun secara otodidak dan tentunya dibarengi dengan pengetahuan secara medis. Satu awalnya, saya pertama bijak biasa dengan tangan, tapi pas keluhan awal penyakitnya kanker, terlihat terlalu sentuhan yang lebih keras. Saya coba pakai golok, pakai golok, dan pakai kanker. Badan kerasanya ini sih, lebih ke mulai kerasa keringetan. Terus agak sedikit gatel, tapi kata Kang Deki tadi yang ahli pijatnya katanya itu memang bagian dari reaksi setelah pijat. Selain sebagai ahli terapi ekstrim, pria yang sudah memiliki dua orang anak ini merupakan seorang pengajar di Panti Sosial Bina Netra, PSBN, Iyata Guna. Hingga saat ini sudah ada ratusan pasien yang berhasil ia obati dengan menggunakan terapi tersebut.